perasaan itu tidak wajib untuk dikorbankan melainkan biarlah ia laksana mawar yang jatuh sehingga tangkainya tertanam kembali dan menjadi bunga baru untuk teman-teman yang saat ini sedang LDR atau memiliki long distance relationship yang terkhususnya yang berada di Hongkong khususnya untuk kalian semuanya pastinya kita semua berharap bahwa hubungan kita itu adalah baik-baik saja sehingga kita tetap bisa menggenggam keutuhan cinta diantara kalian berdua ataupun diantara kita serta kekasih baik disini teman-teman saya hanya ingin memberikan satu support bahwa hakikatnya pada hakikatnya itu jodoh itu tidak kemana jadi seibarat itu orang berkata tak akan lari gunung dikejar ya hilang kabut tampaklah dia jadi seperti apa sih kalau gunung itu kan kita kalau pun mengejar mendekat 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 akan semakin dekat ya nah begitulah juga dengan jodoh ya teman-teman ketika jodoh itu sudah ada di situ ya kita semakin mendekat itu dia tidak akan lari seperti itu loh ya makanya disini saya hanya sedikit memberikan support saja dan tentunya ayo kita semangat bareng apalagi jaga stamina karena sekarang di Hongkong juga sudah mulai jauh dunia sudah mulai musim gugur dan kemudian juga mulai musim dingin jadi teman-teman tip untuk stay health ya apalagi di tengah-tengah covid-19 yang tidak berujung ya yang masih belum berujung dan masih kita harus terapkan sosial distancing secara tertentu baik teman-teman hari ini saya menunjukkan sedikit tentang keadaan bagaimana di Hongkong di minggu ini ya jadi disini sudah seperti kita lihat bahwa banyak sekali di area area taman itu sudah mulai gugur seperti itu ya jadi teman-teman senantiasa untuk stay health ya jadi jaga kesehatan serta keep selalu untuk apa ya fit kayak gitu oke lah terima kasih salam berkarya selamat bekerja dan juga tetap semangat untuk keluar selamat menikmati 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 selamat menikmati